Dengan mas kawin seperangkat kain kafan Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggra ini dalam program heboh banget, pasti heboh Pernikahan pasangan di Lombok ini tengah menjadi perbincangan Pasalnya si pengantin wanita meminta mahar yang tak biasa Sama pengantin wanita meminta calon suaminya memberi mahar pernikahan berupa seperangkat kain kafan Si pengantin pria pun sempat kaget, alasannya pun terungkap Dikutip dari Tribun Jatim.com, dari Tribun Sumsel Pernikahan pasangan pengantin tersebut diketahui terjadi di Prapen, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Pernikahan ini dinilai tak biasa sebab biasanya mahar yang diberikan biasanya berupa emas atau uang Namun baru-baru ini tengah beredar di TikTok Salah satu akun, adpanggil aku underscore panda Yang memperlihatkan momen pasangan pengantin di Lombok Tengah ini Melangsungkan pernikahannya dengan mahar kain kafan Tak hanya bermahar kain kafan, pasangan tersebut juga menyertakan uang 2,5 juta rupiah Sontak pasangan pengantin yang bernama HPP 47 tahun dan baik Sri Ratna Wahyuningsih 45 tahun ini pun viral di media sosial Lantaran mahar mereka yang dinilai unik Ternyata si mempelai pria mengaku jika seperangkat kain kafan dan alat kematian berdasarkan keinginan mempelai wanita sendiri Sementara pengantin wanita menjelaskan bahwa mahar yang ditawarkan sama mengantin pria merupakan hanya kesenangan dunia Menurutnya yang pasti dibutuhkan dan dibawa saat mati ialah kain kafan Maka kain kafan pun diletakkan di tempat terbuka dalam rumah yang mudah dilihat orang Hal itu dilakukan berharap agar orang yang melihat dapat selalu mengingat kematian Sehingga dapat menjalani kehidupan dengan baik dan penuh rasa syukur Demikian informasi kita kali ini Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video Bye-bye Sampai jumpa